Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa, kasus demam berdarah yang masih terjadi di beberapa daerah menurut kader dan relawan Partai Perindo terjun membantu masyarakat. Salah satunya di Pacitan, Jawa Timur, salah satu wilayah dengan angka kasus DBD tertinggi di tanah air. Jumlah kasus demam berdarah dan gue DBD di Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Indonesia. Dinas Kesehatan setempat mencatat pada awal Februari 2019 penderita DBD mencapai 3.686 kasus, dari jumlah itu 55 orang meninggal dunia. Kebupatan Pacitan menjadi salah satu penyumbang angka terbesar kasus DBD di Jawa Timur. Sekitar 200 warga di Pacitan sempat dirawat di rumah sakit akibat terjangkit penyakit mematikan ini. Hal ini membuat tim relawan dan simpatisan Partai Perindo melakukan pengasapan atau poging di dusun kerajaan desa Jati Gunung Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Tak hanya ratusan rumah yang menjadi sasaran pengasapan, poging juga menyasar pekarangan dan selokan yang menjadi tempat bersarangnya nyamuk demam berdarah. Pengajuan masyarakat yang luar biasa banyaknya, apalagi saya sendiri melihat kondisi di rumah sakit seperti itu, jadi kita harus benar-benar terjun ke masyarakat. Mungkin tidak hanya poging atau pembagian abate atau juga kita sosialis tentang 3M dan PSN, tetapi kita juga nantinya mungkin akan ada donor darah seperti itu. Walaupun partai baru, Perindo itu berusaha ingin membuktikan langsung tidak perlu berkuar-kuar, langsung Perindo itu menyentuh kepada masyarakat. Jadi program poging merupakan salah satu realisasi dari program yang telah dicanangkan dari partai. Demam berdarah merupakan penyakit yang kerap menimpa negara tropis seperti Indonesia. Untuk itu perlu langkah pencegahan agar penyakit ini tidak mewabah dan memakan korban jiwa. Untuk itulah Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudibyo, menginstruksikan semua kader Perindo untuk bergerak membantu masyarakat yang terdampak penyakit mematikan ini. Tim Liputan Ainews melaporkan.